Cara pinjam uang di akulaku lewat Bamberi Jadi aplikasi akulaku ini selain mendapatkan limit kredit untuk beli barang Aplikasi akulaku ini juga bisa untuk pinjam uang tunai Di sini ada menu pinjaman, ada menu dana cicil, dan pay letter Untuk pay letter ini cuma bisa dipakai untuk beli barang, beli pulsa, dan beli listrik Limit saya tersedia di sini 200 ribu rupiah Jadi untuk melakukan pinjaman uang atau pinjaman uang tunai tinggal masuk di menu pinjaman Di sini saya masuk di menu pinjaman aplikasi akulaku Kemudian di sini saya bisa pinjam 600 ribu rupiah Dan ada 500 ribu rupiah Periode pinjaman selama 30 hari Dan ada juga 300 ribu rupiah Di sini saya akan memilih 500 ribu rupiah Untuk pinjam uang di aplikasi akulaku Dan mencairkan ke Bamberi Jadi saya akan memakai Bamberi Atau ATM BRI Untuk rencana pelunasan dibayar 576 ribu rupiah Kemudian ada tujuan pinjaman Saya tidak mengubah Konsumtif Dan langsung saja saya ajukan pinjaman Di sini ada beberapa pilihan bank Untuk bank penerima dana Tinggal dipilih Bank mana yang akan dipakai Ada banyak pilihan bank Tinggal dipilih Sesuai bank yang dipakai Atau ATM yang dipakai Jadi di sini saya pilih Bank BRI Untuk bank penerima Yang saya pakai Bank penerima dana Bank BRI Kemudian masukkan nomor rekening Di sini saya masukkan Nomor rekening ATM BRI saya Jadi misalkan memilih bank lain Selain Bank BRI Tinggal masukkan nomor rekening Seperti ini Dan ada pilihan konfirmasi Tinggal dipilih Pilihan konfirmasi Selanjutnya masuk di menu konfirmasi Berhasil ditambahkan Dan di sini ada keterangan rekening penerima BRI Rencana pelunasan 576.000 rupiah Selanjutnya tinggal memilih Ajukan pinjaman Jadi di sini saya sudah memilih Ajukan pinjaman Setelah mengisi data rekening Dan di sini ada keterangan Layanan pinjaman ini Disediakan oleh BNC Atau ban neocommerce Dan di sini ada keterangan data Pada saat saya mendaftar Aplikasi aku laku Ada keterangan data Pada saat saya daftar Di aplikasi aku laku Tinggal diperhatikan Apakah sudah cocok Kemudian selanjutnya Tinggal memilih menu konfirmasi Pilih menu konfirmasi Dan di sini ada keterangan Sedang diverifikasi Jumlah pinjaman 500.000 rupiah Dana diterima 500.000 rupiah Jadi untuk proses pengajuan Telah selesai Untuk pinjaman uang tunai Di aplikasi aku laku Kemudian di sini ada keterangan Memverifikasi pengajuan pinjaman Tinggal ditunggu untuk Verifikasi pengajuan pinjaman Di aplikasi aku laku Kemudian di sini Pinjaman saya sudah Sudah berhasil Sudah ada keterangan Bayar tagihan Dan di sini Saya tidak mengisi BPJS Ketenaga Kerjaan Dan juga tidak mengisi Nomor NPWP Tetapi pengajuan Pinjaman saya Lolos di aplikasi aku laku Jadi aplikasi aku laku Ini adalah aplikasi terbaik Untuk melakukan Pinjaman uang tunai Pinjaman online Yang sangat mudah cair Di aplikasi aku laku Selanjutnya tinggal saya cek Di ATM BRI Apakah uang yang saya pinjam Di aplikasi aku laku Sudah masuk Jadi proses pinjaman saya Di sini Disetujui kurang lebih 5 menit Sudah disetujui Dan di sini ada Keterangan Untuk tagihan saya 576.000 rupiah Yang harus dibayar Di bulan depan Kemudian untuk Keterangan pembayaran 576.000 rupiah Total yang harus dibayar Jumlah diterima 500.000 rupiah Biaya provisi 45.000 rupiah Bunga 15.000 rupiah Dan premis 10.000 rupiah Jadi selanjutnya Tinggal menuju Ke mesin ATM BRI Jadi saya lanjut Di mesin ATM BRI Untuk mengecek Uang yang masuk Dari aplikasi Aku laku Pinjaman tunai Dari aplikasi Aku laku Untuk di aplikasi Sudah berhasil Saya akan cek langsung Melalui Mutasi rekening Di ATM BRI Apakah betul Sudah masuk Ke rekening saya Saya akan cek langsung Di ATM BRI Dan disini Dan disini Mutasi Rekening Beri saya Sudah ada Uang masuk Sebesar 500.000 rupiah Uang pinjaman Tunai Dari aplikasi Aku laku Sudah berhasil Masuk Di rekening saya Di rekening BAM BRI Ternyata Untuk pinjaman Tunai di aplikasi Aku laku Sangat cepat Cuma Butuh waktu Kurang dari 5 menit Sudah masuk Ke rekening Aplikasi Aku laku ini Sangat Luar biasa Untuk pinjaman Uang Sangat cepat Disini Saya akan Melakukan Penarikan Tunai 500.000 rupiah Dan ternyata ATM ini Tidak dapat Mengeluarkan Uang Kemudian Saya akan Coba Cek saldo Saya akan Coba Cek saldo Saja Karena ATM ini Tidak dapat Mengeluarkan Uang Kemudian Saya pilih Informasi Saldo Dari Rekening Tabungan Dan Disini Saldo Rekening Saya Menjadi 553.923 Rupiah Uang Pinjaman Dari Aplikasi Aku laku Sudah masuk Jadi Seperti Itu Untuk Melakukan Pinjaman Tunai Di Aplikasi Aku laku Lewat ATM BRI Sangat Cepat Untuk Pencairan Pinjaman Tunai Di Aplikasi Aku laku Sekian Untuk Video ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Berman 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 Bunyi